Bagaimana saat hukumnya pinjam uang organisasi Ustaz? Seumpama ini Ustaz, saya pegang uang SPP Ustaz Nah, terus tak pinjam Ustaz, boleh apa enggak ini Ustaz? Memegang uang organisasi Yang artinya misalkan itu adalah kas daripada organisasi atau SPP itu ya? Iya Ustaz Ini bagaimana? Yang jelasnya apalagi dia menjadi pemegang Daripada misalkan menjadi pendara daripada pondok kah, sekolahan kah Sehingga dia banyak daripada disitu uang milik daripada itu pondok Atau kah itu suatu badan hukum misalkan Ini bagaimana? Apakah boleh untuk dipinjam? Kalau memang itu adalah milik pribadi dari seseorang Dan dia mendapatkan izin untuk meminjam Maka hukumnya adalah boleh Tapi kalau seandainya itu adalah bukan milik pribadi Terlebih itu adalah harta wakuf Maka tidak diperkenankan untuk meminjamkan Daripada kepemilikan barang wakuf kepada orang lain Karena meminjamkan itu termasuk kategori tabaruk Satu hal yang sifatnya dermah Pemberian tanpa ada timbal balik Dalam hal ini bertabaruk menggunakan harta wakuf Harta milik jiha ama Kepentingan bersama Itu tidak diperkenankan Walaupun kepada pihak panitia sendiri Kepada pihak orang yang bekerja disitu sendiri Misal daripada pondok Ataukah itu adalah satu majelis Misalkan yang memiliki kas Dimana memang peruntukan kas itu Adalah untuk kemasalahan Daripada itu majelis Ataukah itu adalah menjadi harta Daripada itu pondok Maka bagaimana? Tidak bisa bagi pengurus pondok Kemudian untuk menghutang Berhutang daripada harta Pondok tidak diperkenankan hal demikian Tidak diperkenankan apa? Memberi hutangan itu termasuk Atau kereta barok Satu hal yang berderma Berderma Menggunakan harta Harta milik bersama Seperti halnya harta wakuf Atau jiha ama Adalah tidak diperkenankan Misalnya itu milik sekolahan Ya tidak boleh Untuk langsung dia pakai Walaupun misalkan harta itu Tidak lagi digunakan Tidak lagi dibutuhkan Bagaimana? Tetap tidak diperkenankan Tidak diperkenankan Untuk menghutang Atau menghutangkan Kepada pihak yang lainnya Kecuali dalam keadaan Doruroh Atau ada suatu Hiptozohiroh Keuntungan yang sangat nampak Misalnya doruroh Ini Dalam keadaan Diancam Ada Teror Atau Sudah kondisinya Dalam kondisi yang tidak aman Kalau tidak dihutangkan Justru khawatirnya Bisa-bisa Harta itu Akan Ludes karena Dirampok oleh orang Misalkan Sedangkan kita tidak ada Upaya tidak bisa Untuk melawan Daripada itu Para perampok Kalau sudah demikian Diutangkan itu Diperbolehkan Karena Termasuk upaya Doruroh Menyelamatkan Harta milik Daripada Wakof Atau milik Jihama tersebut Ini milik sekolah Misalnya Itu baru boleh Kalau tidak demikian Maka tidak diperkenankan Sama sekali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih